Kenapa namanya The Ayayay? Gak, tapi kira-kira benar deh, kayaknya benar. Gak sengaja kita... Oh, terinspirasi gitu ya? Iya aja. Cuma ditambahin The. Boleh lah, itu lah alasannya. Boleh? Kepengennya kayak Dr. Dre. Jadi gue buka praktek 24 jam, gue akan kolaps, kolaborasi sama siapa aja. Oh, jadi siapa aja yang mau ngajak kolaps bisa gitu? Seperti apa, Club 80s-nya Dr. Yeb. Aku tahu ku takkan... Bagus cita umat ya. E-opener itu, oh ini yang... Ada Submission, Levy The Fly di sana, ada Dr. Yeb, Gitarisi Club 80s, terus ada Desta pernah di sana, Parklife, Vincent pernah di sana, di album ini juga band yang dulu Vincent. Membawa misi, misi untuk menyebarkan musik punk gitu, jadi kita pakai nama itu. Bagus lah, ini kumpul anak-anak band, anak-anak musik, semua produksi dan tetek bengek lainnya, kalau menurut gue sih udah oke, pertahanin dan... Bagus buat kalangan, apa, band-band baru mungkin ya, anak-anak indie, ya sebagai wadah. Di saat pandemi begini, kalian masih bergerak. Di saat orang gak punya tempat untuk berkarya. Dr. Yeb sama ayah-ayah itu lah, kayak gimana, langsung aja kita lihat penampilan mereka dari... PEMBICARA 1 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 balik ke angkasa balik ke angkasa balik ke angkasa balik ke angkasa woho halo 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 balik lagi sama gue an di sini di acara Sarang Musik di Sarang Ulas Musik kebetulan kita udah kedatangan dari Young Offender nih Kebetulan mereka juga abis ngeluarin album Kompilasi Young Offender Vol. 1 Langsung aja kita kenalan dulu sama mereka Yes, selamat malam Yes, ada Dr. Iep Ada gue, Ahmad, drum dari Ayayay Gue, Andika, The Ayayay Gue, Andi, dari Submission Gue, Edo, dari The Ayayay Oke, semuanya ada perkenalan Coba tadi Jelasin dulu dong kenapa Ngasih namanya Dr. Iep Emang dokter profesinya Enggak, Dr. Iep itu Iep itu nama kecilnya gue Jadi panggilan di rumah itu Iep Terus pas pada saat mulai Pandemi ini, kemarin gue Bikin proyek yang Pakai APD Konsep video musiknya, terus lagunya Juga mendoakan soal Apa ya Menyurahkan Suara garda depan gitu, jadi gue Berpakaian pakai APD, segala macem Jadi gue pengen Karena pandemi gitu ya Pandemi, jadi ya Itu akhirnya tercetus lah Bikin kayak Dr. Iep Padahal tuh Kepengennya kayak Dr. Dre Jadi gue Buka praktek 24 jam Gue akan kolaps Kolaborasi sama siapa aja Oh, jadi siapa aja yang mau ngajak kolaps Bisa gitu Let's go Dan ya kejadian lah gue kemarin udah Setelah pasti berlalu Gue kolaborasi sama Tabak Pestel Air di Balik Kakakasa Di Jagoan Tampan Single ketiganya gue kolaborasi sama Bang Ivanka dari Sleng Oh ya ya Hore Kalo di Ayaya sendiri nih Kenapa namanya The Ayayay The Ayayay ya Pake The ya Oh The Ayayayay Cuma Ayayayay doang Ada lagu Meksiko ya Tapi kalo Ayayayay Kayaknya gak ada yang pake Jadi Awalnya kita mau namanya The Ayayayay Cuma gak cocok gitu loh Kita gak mainin Udah gak mainin punk juga Dari dulu gitu Udah lama banget kita gak main punk Kita Kita punya prinsip apa We play what we want to play Apapun yang kita mau mainin Kita mainin gitu Jadi diganti Jadi The Ayayayay Kayaknya lucu juga sih Cuma memang sampe sekarang Kita gak tau hatinya apa Cuma Tapi ada satu lagu yang Ayayayayayayay Stepping stone Cocok loh Bisa ya Sambungan aja gitu ya Kayaknya dari situ Lagunya Secpistole itu kan Stepping stone itu kan Ayayayayay Gue mikirin gitu Gue mikirin itu loh Tapi kira-kira benar deh Kayaknya benar Gak sengaja kita Terinspirasi gitu ya Iya aja Iya aja sih Cuma ditambahin deh Tambahin deh Dari kesatannya Ya boleh lah Itu alasannya Boleh Kita yang sesuka aja sesuka-suka aja kalau dari tanya nih ya yang mau top-top feel-nya itu kan ada we play what we want to play emang karena lain kan jendainya musiknya tuh jendain musiknya lain tuh kita jendainya apaan sih doa ya kita awalnya nyiptain slamer, punk terus kita nyiptain lagi lagu-lagu kayak popnya ada sunyi terus macem-macem lah disitulah kita tercet terus yaudah we play what we want to play kita udah gak idealis kayak dulu ya dulu mungkin kita waktu ikut young offender juga boinnya punk gitu ya tapi udah masuk ke beat pop dulu ya dulu udah masuk ke beat pop, indies nah kalau sekarang kita karena lebih suka mainin lagu sendiri dan kita pengennya lagunya tuh ada popnya ada macem-macem gini gitu cuma metal aja karena kita gak punya skill ya jadi kita gak mainin metal skill kita jago juga kita gak jago kalau barasi gitu kan ya ke depannya sih maunya begitu sih maunya begitu ya ya semoga aja ya cuma kadang-kadang kita gak tau udah ke depannya maunya apa juga kita gak tau itu yang bikin kita asik aja pokoknya dayanya asik asik aja tapi dari masing-masing semuanya nih secara personal tuh sukanya tuh geng dari musik apa sih? personal sendiri gitu sebenernya lebih suka apa gitu? kalau gue tumbuh besar ya maksudnya mendengarkan musik banyak ya Michael Jackson gue dengerin Tommy Page gue dengerin terus titiba kenal Ganesh Roses ketemu sama Metallica titiba ketemu sama Gerombulan ini nih Young Offender ini yang sakit nih ya ini yang kemarin ya ketemu sama Ondi titiba ketemu sama Frontu Fortu ketemu sama Prodigy pada saat itu wawasan gue jadinya wah gue anak punk gitu wah gue musiknya tuh yang punk aja yang musik selamat riadi tuh musik Young Offender tuh adalah musik gue gitu tapi pada saat gue beranjak tiba-tiba buat Club 80s terjun ke dunia industri ngomongin ketika lo bicara senang bicara happy itu di kunci mayor ketika lo berasa sedih itu di kunci minor jadinya gue referensinya banyak apapun gue dengerin gitu Peter Pan, Noah dia-dia juga ya maksudnya gue mendengarkan Sila untuk referensi gitu maksudnya Chrisya gue sangat-sangat mengagumi banget karya-karya Om Chrisya ya almarhum terus juga ya sekarang gak ketutup lah gue dinding-dindingnya itu gue runtuhkan untuk mendengarkan tapi lagu Chrisya yang paling favorit apa? yang bener-bener yang menginspirasi gitu aku tahu ku takkan bisa bagus cinta umat ya itu misalnya ciptaan Pongki ya Mas Pongki itu keren banget karena range vokalnya terus kuncinya itu juga dan itu lagu yang dimana aja gue denger kan biasa yang yang dapet lah suasananya dia bisa membawakan itu dengan baik gitu ya komposisi musiknya yes hii mau yang lain? yang personal sukanya sama yang personer-nya siapa sih? coba dari si masian-nya dulu deh ya kalau gue pribadi sih dan kebanyakan rata-rata anak-anak yang offender itu musiknya tuh akarnya punk tapi gak punk doang punk beserta turunannya gitu karena kan banyak banget ada ada post-punk ada new wave industrial ya kan ada gothic ada suges britpop ada indie ada noise industrial strength itu masih banyak lagi banyak ya dan alternatif pun masuk ya alternatif ya dan itu semua kita apply di tahun 90-an ya ya musik yang saat itu yang gak-gak-gak-gak lazim dan gak salah kita pilih untuk kita dengerin ya toto-tohnya seperti suges kita dengerin dari 90-an dan ternyata disini ngetop baru sekitar 2 tahun 2005 ke atas berarti ya banyak yang bilang kayak nobony itu bilang apa kita untung dah lama banyak-banyak enggak bukannya dah lama apa anak-anak yo itu yang kecepatan musiknya gitu seperti itu sih gitu ya bersyukur juga teman-teman juga terus apa bergeria dan menjadikan referensi ini untuk musik gitu dan ya hasilnya ya well bagus gitu untuk gerakan bawah tanah tapi kalau influensinya sendiri di ininya siapa gitu yang jadi gara-gara siapa yang jadi bikin suka sama punk gitu gara-gara apa denger band apa atau lagu apa gitu ya ada Sex Pistol ada 9 inch Niles untuk industrialnya ada yang Sturzen Ubatun gitu itu ada My Bloody Valentine terus ada Religion Addiction ada Smashing Pumpkins masih banyak lagi tergantung yang ada Stone Rose tergantung band yang memilih untuk membawakannya seperti club 80s nya Dr. Yepp dengan New V mungkin dia banyak terinfluence satu sangat ador The Page Mode seperti itu kenapa namanya Submission 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 itu dari salah satu judul lagunya Sex Pistols kita ngambil Submission itu karena saat itu yang kita lihat kita gak hanya mau bermusik doang gitu karena musik punk rata-rata yang lain musiknya mainstream metal segala macam yaudah kita sambil membawa misi untuk menyebarkan musik punk jadi kita pakai nama itu misi bawa tanah ah iya ngerti-ngerti seperti itu Submission jadi apa? ya sebuah band band iya band yang didirikan oleh gue dan Levi The Fly gitu itu udah lama itu band dari kita angka apaan tuh bikin? Dari tahun 91 iya sekarang masih? iya kemarin baru lepas single di album di album di album menelurkan satu single yang musiknya orang-orang bilang Submission mereka dengar semuanya maksudnya anak-anak jaman sekarang ada band dulu band Submission flopornya punk di Indonesia di Jakarta terus tapi karanya-nya nggak pernah ada baru kali ini baru kali ini keluar baru kali ini keluar yang lama gue selesai untuk kompilasi yang nge-band jadi urban legend banyak yang bilang Submission itu urban legend urban legendnya punk ya di Indonesia iya terima kasih dia nge-band kok belum lahir dia masa? lu emang kelayaran berapa ya sekret kalau di yang lainnya nih jende personalnya yang sebenarnya sukanya apa gitu apa emang dari awalnya emang udah tahu aku masih ting-ting anak gue seneng banget sama kita gue baru tahu ada tiktok ternyata fenomena itu kita mesti bikin kayak yang offender tiktok boleh gak apa ya gue sekarang ya tidak menutup kemungkinan kayak belajar pasar gitu belajar caranya merangkul masa yang istilahnya tidak kenal young offender jadi kita coba mengenalkan young offender itu sebenarnya komunitas punk di tahun sana tahun bahla tapi kita anak-anaknya asik loh gitu loh padahal musik-musiknya seru jadi kita mencoba lah lagi mencoba untuk mengenalkan young offender sendiri mengenalkan band-bandnya mengenalkan karya kita karya musik kita dan ya gak menutup kemungkinan sih maksudnya kita mencoba lah selera musik jadi kalau misalnya ditanya yang zaman dulu kita suka ya itu udah pasti banyak orang tahu gitu tapi yang sekarang kita coba adalah kita coba memainstreamkan young offender nih supaya semua orang tahu bisa dengar sama semua orang juga bikin karya yang istilahnya pendengarnya usia yang gak pernah kenal young offender sebelumnya tapi chief man itu goalsnya nyampe ya amin alhamdulillah ya alhamdulillah kita sekarang udah ditanya young offender itu apa sih young offender itu ini yang ada submission levy the fly disana ada dotter iep gitar ciklopitis terus ada desta pernah disana parklife vincent pernah disana di album ini juga band yang dulu vincent ya parklife itu dia turut serta di album kompilasi ini ya udah langsung aja kita dengerin kan pasti pada penasaran ini dokter iep sama the ayayay itulah kayak gimana langsung aja kita lihat penampilan mereka dari the ayayay ke angkasa balik ke angkasa padahal lagi nyetel yang tadi selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya inilah Atau Jadi kita Terima kasih telah menonton Ternyata Terima kasih telah menonton Aku Ternyata Yang menonton Ternyata 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 Yes Yaudah langsung aja buat para de gongo yang mungkin pengen tau Metsosnya kalian sama Kalau mau beli albumnya tuh dimana sih Oh iya disini nih Nanti ada ya disini linknya Untuk album Young Offender Kalian bisa ke sosial media kita di Young Offender Underscore ID di Instagramnya Di Facebook itu Young Offender Jakarta ya Yes Young Offender JKT 48 Di situ bisa dapetin ininya Dan kalau misalnya kalian mau tau Social media kita Di submission Di situ ada sih Jadi langsung aja ke Young Offender Di Instagram Terus kalau di Facebooknya Young Offender JKT Jakarta Jakarta deng Mau DM di Instagramnya juga gak apa-apa ya Tapi gue mau pesen CD nih apanya sih gue gak apa-apa Oh ya misalnya jadi Bang Santan bisa lewat mana aja gitu ya Ya nanti pokoknya kita pikirkan Ada 19 lagu 19 band yang pernah tergabung di Ya bukan pernah lah ya Kita teman-teman semua yang pernah bareng-bareng di Young Offender Ya dapetkan Segera CD dan gitarisnya Wajib Terbatas Tetap gitarisnya gini Wajib sebenernya ya Wajib Punya Punya Kalau gak awas Jangan ngaku anak Ben kalau belum beli ini Yang aku anak pang kalau belum beli ini Oke pokoknya bakal juga Kamu main gitar main bass tadi ya katanya Main bass Kidal Main bass Kidal Itu menarik buat gue tuh Kamu gak mau bikin band Eh lu bisa aja lu nyawin Aku Sony lah Enggak sekarang nih Basis perempuan Kidal Sementara kalau misalnya lu gabung Dr. Iep Dr. Iep itu kadal Cocok-cocok Mau jadi suster gak? Enggak lagi Enggak lagi Jadi daternya butuh suster ya Kalau ada suster main bass Kidal Oh lucu juga ya Darcy Darcy Coba kalau gue yang main bass Kidal gak bakal lu tawain kan Enggak lah Laki Mantri Gitu misalnya gabung Dr. Iep Yes Oke para Tegunggo jangan lupa follow juga instagramnya Laba-laba production Laba-laba record Laba-laba event Laba-laba picture Sama Jangan lupa Di Subscribe channel Youtubenya Ya subscribe channel Youtubenya Tombol like Tombol lonceng Jangan lupa nyalain Lonceng Bell Terus ada ini ketokahan Ketokahan Banyak ya Bukan itu ya Sama jangan lupa Kalian bisa juga dengerin Radio streaming kita Di Xlog Radio Kalian bisa download Dan juga disini Bisa juga buat live recording ya Ya Pokoknya yang mau bikin event Siapa tau Contact aja langsung ke IG nya Laba-laba production Atau ke laba-laba eventnya langsung Hore Ya ada bisa live recording Bisa latihan disini Terus juga kalau misalnya mau gabung opilasi Punya karya Tinggal tanya aja lah Kalau apa Kita punya volume kedua Hore Oh dia sama Kita juga mau Kalau tidak ada ini kan Bisa lagi Duitnya lebih Pokoknya kita ngomongin duit Kita ngomongin waktu ya Ya waktu Yang penting waktunya pas Waktu dan karyanya dongnya pasti Karya Kalau kedapa karya Cuma Maaf Maaf saya Yang penting waktu kok saya Oke Kayaknya Disi dulu Salah ngustik episode 2 kali ini Gue An sama Bintang tamu yang lainnya Dokter Iyef Daya Daya Makasih semuanya Makasih 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 banget Makasih Makasih Masih ada banyak bintang tamu lagi nantinya Yang bakal seru Yang bakal ngeramein Mungkin Apakah bakal Sengerecokin mereka disini Oh ini baru 2 band loh Ini masih ada 19 nih Apa semuanya hosting mereka kesini 17 ya 2-2 lah kasih 2-2 lah ya Oke sebagai penutup kita akan Ya 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 Jangan lupa support terus musik Indonesia ya Pastinya Di channel laba laba production Dengan cara like, comment, subscribe, and share Pencet tombol loncengnya ya Ingat Jangan lupa Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya dari kita Labalaba production Karena banyak banget konten selanjutnya yang bakal Kita kasih Yang lebih keren lagi Pokoknya Labalaba production One web One A Sampai jumpa Balik ke angkasa Balik ke angkasa Balik ke angkasa Tahuk flag Perch Goodnight Sampai jumpa Sentai jumpa hi Taft Che conséqu 1982 Roger Quote Roll 45 Area Cell Captain Perch lumin